selanjutnya kasus duguan korupsi dana desa sungai lebuh kecamatan siula kabupaten kerinci kemarin dengan terdakwa mantan PJ kepala desa lepraoktomi menjalani persidangan dengan agenda pembacuan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tipikor pengadilan negeri jambi terdakwa dituntut 5 tahun 6 bulan kurungan penjaro kita tengok nih di pantauan bangjek lepraoktomi mantan PJ kepala desa terdakwa kasus duguan korupsi dana desa sungai lebuh kecamatan siula kabupaten kerinci menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum kejari sungai penuh di pengadilan tipikor pengadilan negeri jambi pada 5 januari 2023 persidangan yang dipimpin hakim budi chandra jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa kepada majelis hakim dalam puntutan jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman kurungan penjara 5 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara selain hukuman penjara terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari sebesar 617 juta rupiah dengan ketentuan tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan jaksa menyita harta benda dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mencukupi maka dipidana 1 tahun penjara dalam dakwaan terdakwa diduga korupsi dalam pekerjaan pembangunan di desa tersebut yang tidak dilaksanakan atau fiktif jenis tindak pidana tipikor pada pengelolaan keuangan APBD tahun 2020 desa Sungai Lebu, kejamatan Siulak, Kabupaten Kerinci dengan dugaan menyelewengkan dana desa sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 617 juta rupiah terdakwa disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Iqbal Jek TV melaporkan